Intro Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah Channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna Kali ini Rizky gak sendiri Ada seorang insan yang ikut ambil bagian Untuk bisa lebih mendramatisir kisah cinta Lela dan Majenun Kita akan landul yuk Hai Kak Hai sahabat Bang Rizky salam kenal ya Aku Ulan dari Jakarta Aku berprofesi sebagai seorang produser di sebuah rumah produksi Yang membuat film-film dokumenter Oke terima kasih ya Kak Ulan sudah mau meluangkan waktu buat collab Bang Rizky Oke dilanjut Kak Aku suka dengan kontennya Bang Rizky Karena konsepnya mengusung kisah cinta yang unik Dan romansanya membawa kita kepada kenangan romantisme masa lampau Dengan bahasa-bahasa ala sastrawan yang epik dan elok Bang Rizky berhasil mengemas kisah cinta Lela dan Majenun Menjadi lebih segar, modern, tetapi tetap elegan Oh iya aku udah lama banget pengen bisa collab dengan Bang Rizky Tetapi baru kesampaian Jee masa Oke di episode kemarin Majenun dapat kiriman surat dari Lela Melalui orang asing yang sangat peduli pada perjalanan cinta Lela pada Majenun Oke terima kasih ya sudah bertah disini Dan jangan lupa mampil juga ke channel aku ya Nama channelku Cerita Ulan Terima kasih Mantap Jangan lupa di subscribe juga ya guys Channelnya Kak Ulan Oke kita lanjutkan ceritanya ya Selamat menyaksikan Cerita cinta Lela Majenun Setiap hari jam 4 sore Hanya di channel youtube Rizky sajalah Bukan yang lain Surat Lela Diawali dengan sebuah doa Kumulai surat ini Atas nama Allah yang telah memberikan kehidupan pada jiwa Dan memberikan pertolongan kepada hatinya Pengetahuannya meliputi segala dan Kebijakannya juga mutlak Ia melihat dan mendengar segalanya Bahkan Doa makhluk-makhluk yang tidak dapat bicara Dialah yang membagi dunia menjadi terang dan gelap Dialah yang membagikan waktu Pada setiap makhluk di bumi ini Dari burung-burung di udara Hingga ikan-ikan di kedalaman laut Ia telah membuat langit berkilauan dengan bintang-bintang Dan memenuhi bumi dengan manusia Dengan ras serta warna kulit yang berbeda-beda Ia telah memberikan jiwa kepada setiap pria dan wanita Dan Ia telah menyerahkan jiwa itu dengan obor Yang diberi nama akal pikiran Sehingga Setiap manusia yang diciptakannya Bisa mendapatkan penyelamatan Oke Lalu Layla mulai menulis surat untuk Majinon Surat ini adalah surat duka cita Yang dikirimkan oleh jiwa yang dilanda kesedihan kepada sesamanya Surat ini berasal dariku seorang tawanan Untukmu Kau yang telah melepaskan diri dari rantai yang memelenggumu Dan mendapatkan kebebasan Kepankah semua itu terjadi cintaku Saat aku mengikat diriku kepadamu Berapa banyak hari tanpa jiwa Berapa banyak malam yang berlalu dengan armata telah berlalu sejak saat itu Bagaimana kabarmu sayangku Dan bagaimana kau lalui hari-harimu Gamanakah ketujuh planet dan surga memimpinmu Aku tahu Kau masih menjaga erat jalanan cinta kita Dan kurasakan di hatiku bahwa cinta mendapatkan keagungannya hanya darimu Aku tahu Bahwa darahmu membuat merah bumi ini Saat matahari terbit dan terbenam Namun kau hidup jauh di pergunungan Bagaikan permata yang terjebak dalam bebatuan Dalam kegelapan kau adalah sumber mata al-hizir Kau adalah sumber kehidupan itu sendiri Kau itu lengat yang mengelilingi cahaya keabadian Kau telah menggerakkan lautan eksistensi kehidupan Meskipun begitu Kau justru memalinkan dirimu dari badai Dan bersembunyi di makam kesendirianmu Dengan beberapa hewan liar yang menemani Semua lidah terjulur ke arahmu Mengirimkan panah-panah penuh cemok ke arah jantung Tapi apa pedulimu? Kau telah memantarkan langkahmu menuju keabadian Bahkan kini Karavanmu berjalan menuju alam bakar Aku tahu betapa besar pengorbananmu Aku tahu bahwa kau lah yang telah membakar ladang jagungmu sendiri Kau mendidikasikan hatimu untukku Dan meletakkan jiwamu atas bantuanku Dan dengan demikian kau menjadikan dirimu sebagai sasaran gosip serta fitnah Tapi semua itu hanyalah konsekuensi kecil Kita berdua sama-sama gak peduli dengan apa yang dipikirkan serta dikatakan orang Apapun yang mereka lakukan atau katakan tentang kita Akan kita hadapi bersama Setidaknya aku bisa bergantung pada kesetiaanmu Dan begitu pun kau kepadaku Andai saja aku mengetahui apa yang kau pikirkan Dan apa yang kau rasakan Andai saja aku dapat melihatmu Dan mengetahui apa yang sedang kau lakukan Aku bersamamu dengan setulus cintaku dan sepenuh hatiku Tapi gimana dengan dirimu? Dengan siapa kau habiskan waktumu? Fisik kita mungkin memang terpisah Namun jiwa kita tetap satu Memang benar aku telah menikah Aku punya suami Tapi dia bukan kekasih Dia gak pernah berbagi peraduan denganku Percayalah Situasi ini telah membuatku lelah Hingga aku gak punya lagi kekuatan untuk berpikir Tapi aku berjanji kepadamu Tak ada seorang pun yang telah menyentuh hataku Hal itu akan tetap tertutup Untuk bagaikan kuncup bunga yang mempesonakan Namun takkan pernah mengkar Suamiku tetap menunggu Di balik pintu yang kuncinya tersembunyi dari pandangannya Dan tak diperbolehkan untuknya Ia memang seorang pria yang terkenal dan terhormat Namun apa artinya semua itu bagiku Dibandingkan denganmu sayangku Ya sama sekali gak berarti Kalau dilihat dari kejauhan Bahkan bawang putih liar pun Seperti kelihatan bunga ini kan Meski begitu jika kau cium baunya Kebenaran pun akan terungkap Bawang putih liar tak layak untuk diperting Oh cintaku Betapa aku berharap kita dapat bersama Tapi itu gak akan terjadi Takdir telah menetapkan bahwa kita tetap terpisah Dan begitulah yang harus terjadi Apakah aku harus dipersalahkan atas hasil karyasan takdir Nanti ku menangis saat memikirkannya Sayangku Kirimkan seikat rambutmu Hal itu akan sangat berarti untukku Kirimkan padaku salah satu duri yang berada di jalanmu Dan aku akan merawatnya Hingga ia tunggu menjadi taman bunga mawar di hadapanku Kemana pun kau melangkah Gurung berubah menjadi taman bunga Kau itu izirku Kau itu penyampai pesanku dari Allah Sumber mata air kehidupanku Aku adalah rembulan Dan kau adalah matahariku Menyinariku dari kejauhan Maafkan aku Karena orbit yang berbeda membuat kita selalu terpisah Aku telah mendengar kabar kematian ayahmu Dan hal itu membuatmu sedih Dan juga membuatku sedih Aku justru merasa seolah ayahkulah yang telah meninggalkanku Dan tahukah kamu untuk menghormatinya Aku menggunakan jubah biru tua Baikkan bunga violet gurun Dan selama berhari-hari air mata tak berhenti menetes dari air mataku Apakah kau mengerti sayangku Aku telah melakukan apapun untuk berbagi kesedihanmu Hanya satu hal yang tak kulakukan Aku tidak datang kepadamu Karena hal itu sangat mustahil Tapi apa artinya Seperti yang telah kukatakan tadi kan Visi kita memang terpisah Namun jiwa kita tetap satu Jiwaku itu selalu bersamamu sepanjang waktu Aku tahu betapa banyak kau telah menderita Dan betapa hatimu yang lemah-lebut itu telah termakan habis oleh kesedihanmu Namun hanya ada satu cara untuk keluar dari kesensaraan ini untuk kita berdua Yaitu bersabar dan menahan diri Benar sayangku Kita harus bersabar Menahan diri dan bersarap Apalah sesungguhnya kehidupan Kehidupan tak lebih dari sebuah kisah Tangisan dan persinggahan singkat Dengan cepatnya berlalu saat ibu baru saja dimulai Mereka-mereka yang baru tiba Nyaris tak memiliki waktu untuk membongkar muatan Sebelum mereka akhirnya harus kembali pergi kan Orang bilang bahwa mata adalah jendela dari jiwa Dan hal itu benar adanya Namun seseorang yang bijak Takkan membiarkan orang lain untuk melomok ke jendela itu Sayangku Apakah kamu ingin para musuhmu menertawakan kesedihanmu Dan mengolak-olak penderitaanmu Takkan pernah Seorang bijak harus menyembunyikan kesedihannya Agar orang tidak menikmatinya Karena jika enggak Yang terjadi ibarat tempayak yang memakan di daunan Jangan pikirkan benih-benih yang tersebar kemana-mana Coba saja pikirkan bagaimana nantinya mereka akan tumbuh Hari ini mungkin jalanmu terhalangi oleh duri dan bebat Tuhan Namun esok hari kau akan memanen arah dan kurma dalam jumlah yang sangat banyak Dimana ada kuncuk bunga hari ini Esok hari akan ada sekuntum mawar yang merekah Jangan lupakan hal ini Jangan biarkan hatimu mengeluarkan tangisan darah Dan jangan pernah berpikir bahwa kau sendirian dan tanpa ada teman di dunia ini Apakah kenyataan bahwa aku ada di sini untukmu enggak membantumu Adakah hal yang salah kekasihku Untuk menembah kau sendirian Ingatlah kepada Allah yang menceritakanmu Ingatlah bahwa Allah adalah teman bagi mereka-mereka yang tak punya teman Kesedihanmu untuk ayahmu Dan air matamu mengalir bagikan hujan di musim semi Tapi ingat Ayahmu mungkin memang telah pergi Namun putra ayahmu masih tetap ada Kebatuan itu mungkin telah pecah dan hancur Namun permata berharga yang dulu tersembunyi dalamnya Kini telah terbebas Majidun membaca surat itu berkali-kali Matanya membelalak Semakin lebar setiap kali ia membacanya Sekian lamanya ia mencoba menahan diri Tubuhnya gemetar bagaikan kuncup bunga yang bersiap akan mekar guys Yang dapat dikatakannya hanyalah Ya Allah Ia melipas surat itu dan duduk Pada saat itulah Air mata mengalir di pipinya dengan begitu derasnya Tangisannya tak terkontrol Sementara sang penyampai pesan memandangnya Lalu Majidun meraih tangan sang penyampai pesan dan Mulai menciumnya dengan senang Akhirnya Ia menunduk dan menciumi kaki pria tua itu guys Ketika ia telah mendapatkan ketenangannya kembali Ia memutuskan Bahwa ia harus segera membalas surat Layla Tapi bagaimana caranya Sang penyair yang kata-kata bijaknya dikenal di seluruh penjiwa Arab itu Tak pernah sekalipun menuliskan sajak-sajaknya dalam kertas Apa yang harus kulakukan Jeriknya Aku tak mempunyai perkamen ataupun pena Si pria tua itu tersenyum Lalu mengeluarkan wadah kulit dari tasnya Membukanya Dan mengambil apa saja yang dibutuhkan oleh Majidun Untuk membalas surat sang kekasih Pena Perkamen Tinta dan stempel Ini Katanya dengan sejum tersungging di bibirnya Silahkan Majidun mengucapkan terima kasih kepada si pria tua itu Dan duduk bersilah di tanah Dengan perkamen di lututnya Lalu Dengan sapuan lembut penanya Ia mulai menulis Kata-kata keluar begitu mudahnya Ia tak perlu berpikir panjang untuk menulis Berapa lama kata-kata itu terpendam dalam hatinya Dipelihara oleh cinta Kesedihan Serta penderitaan akibat perpisahan Kini Ia mengukur kedalaman jiwanya sendiri Bagai seorang penyelam yang menarik mutiara demi mutiara Yang dirangkaikan dalam sebuah kalung yang berisikan kata-kata Titik Surat Majidun kepadanya Jantungnya berdebar Bagaikan menengat yang sayapnya terjebak dalam perangkat Ia membaca kata-kata yang telah dituliskan oleh kekasihnya Sambil meneteskan air mata Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton